Salat di rumah seseorang yang ada tanda agamanya lah, ini bukan Islam. Bagaimana salatnya? Sah tidak? Salatnya sah, tapi hukumnya tidak boleh. Karena Umar ibn al-Khattab r.a. itu ketika masuk ke kota Jerusalem pada masa itu. Beliau salat di luar gereja, tidak di dalam gereja. Kan sebagian orang mengatakan, ah Umar juga salati, bukan di dalam, tapi di luarnya. Alasannya apa jemaah? Karena tempat itu dipenuhi dengan benda-benda yang dibenci sama Allah SWT. Bahkan simbol agama itu, kata Nabi apa? Berhala itu. Waktu ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, tapi lambangnya masih ada. Itu sama Nabi dikatakan, buang itu. Berhala itu yang ada di dadamu. Itu dibenci, tidak boleh. Maka salatnya, kata para ulama, sah, tapi dia berdosa. Apakah tidak ada tempat lagi untuk salat? Wah saya sedang di rumah dia, halaman rumahnya ada tidak? Garasinya ada tidak? Ada. Kenapa tidak di sana salat? Terus kenapa tidak diturunkan? Kalaupun kita kodarullah, sakit, darurat, membutuhkan pertolongan, usahakan jangan di rumah sakit yang tidak beriman. Karena di mana-mana ada simbol mereka. Dan setiap hari kita didakwahi, jangan sampai kemudian kita su'ul. Iya, buat orang mu'min. Saya tidak bicara masalah bisnis ini. Bukan sirik sama bisnis mereka, enggak. Tapi buat orang beriman, kalau dia mati di tempat seperti itu. Huznul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Di tempat yang malaikat tidak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk. Yang akan memberatkan dirinya ketika sakratul mau. Kalaupun tidak ada pilihan lain, masuk, sudah tertolong keluar lagi. Langsung, pindahkan ke tempat lain. Jangan ditempat ini. Allah SWT.